ini temen-temen kalau ayam tandanya mau bertelur suaranya kayak gini terkokok selamat menikmati selamat menikmati temen-temen dulur-dulurku dimanapun kesampaian berada salah satu hobi yaitu di peternakan dan kali ini saya akan berbagi tips atau mereview kandang brooding yang saya miliki kandang pok ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin membuat seperti ini kandang ini sebenarnya sederhana teman-teman tidak ada yang istimewa yang penting itu hangat ya kalau untuk ayamnya untuk malam hari atau baru check-in doc masih itu seharusnya hangat untuk pokoknya baiklah temen-temen mungkin saya akan berbagi tips saja atau yang saya buat pokok ini sederhana sekali bila dari temen-temen atau telur-telur ingin membuat seperti ini ya nanti saya akan mengukur kira-kira panjang pokok ini berapa dan lebarnya berapa tingginya berapa nah nanti saya akan mengukur ya temen-temen oke saya akan terpis dahulu dari ini ya temen-temen saya menggunakan ini apa yang lantainya ini ram kawat ya temen-temen ini saya kurang paham untuk ukurannya tapi kalau temen-temen ingin membuat lebih baik saya sarankan yang kawat ram disini tuh lebih besar saja karena mungkin dari temen-temen bertanya kenapa kok ram ini langsung dikasih besar mas nah ini temen-temen kalau kita kasih yang kecil ini ya kan banyak ya ukurannya kalau yang kecil ini nanti takutnya kalau alasnya kita buka kan kotorannya tuh ayam semakin besar kan semakin besar ya untuk kotorannya nah nanti kalau temen-temen beli yang ukurannya kecil maksudnya di bawah ini kan juga ada nah temen-temen nanti itu percuma temen-temen soalnya maksudnya kalau ayam kecil atau cek indonesi ya kalau biasanya alasnya ini kan ditutup pakai koran atau bekas karung itu ya temen-temen jadi saya sarankan mending langsung besar seperti ini nah nanti kotornya tidak nyangkut temen-temen nah itu tujanya kalau ngecil nah nanti itu takutnya kotorannya tuh nggak bisa apa ya nggak bisa jatuh itu temen-temen nah untuk temen-temen bila ingin membuka alas yang dibawah ini ya bila ayam sudah umur 14 hari ya mungkin sudah kuat tetapi temen-temen tuh membuka alasnya tuh nggak semua langsung dibuka kayak ini ya temen-temen itu jangan nanti takutnya ayamnya stress dan bisa kedinginan nah temen-temen bisa buka sedikit sedikit saja mungkin satu minggu misalkan seperempat sini nah nanti minggu kedepannya bisa setengah terus minggu berikutnya bisa full seperti ini nah nanti ada tahapnya sendiri temen-temen jadinya kalau temen-temen ingin membuka alas alas yang dibawah ini biasanya kalau cek indonesi kan pasti dikasih alasnya tuh nah temen-temen kalau membukanya tuh harus bertahap ya nggak harus nggak langsung semuanya temen-temen oke temen-temen mungkin sedikit yang saya pelajari atau yang saya terapkan seperti itu temen-temen supaya ayamnya tidak kedinginan oke oke temen-temen saya akan mengukur panjang ya panjang yang slot ini ya dari sana ini kita ukur nah ini temen-temen panjangnya 190 ya ini kalau punya saya ini untuk lebarnya 78 nah ini tingginya nah ini tingginya dari lantai ya dari lantai ini sampai ke atas 70 ya temen-temen nah ini 70 cm untuk ini yang jarak jarak panah ke rak ini ada 20 cm temen-temen itu dari lunas atas ya nah temen-temen kalau sebaiknya tuh yang ini ya temen-temen ini tuh lebih tinggi itu lebih bagus temen-temen dari jarak kotorannya ini lantai sama rak sini semakin tinggin semakin bagus temen-temen karena ini berhubung saya membagi kalau kayunya ini maka saya cuma ketemu untuk jaraknya seperti itu ini kalau temen-temen tahu sebenarnya ini kayunya ini bekas semuanya enggak ada yang baru dari kawateram ini ini pun juga eh nggak baru temen-temen saya cuma apa itu mendaru ulang ya yang bisa dimanfaatkan ya saya manfaatkan oke temen-temen dari kayu ini nah kayu ini saya memakai kayu kalau disini namanya basia mungkin dari sebagai temen tahu nama basia atau bisa juga disebut kayu sengon ya temen-temen mungkin dari beberapa temen tahu yang intinya yang mudah dipaku ya kalau basa jawanya sempitnya dipaku yuk kayu ini yuk kayu sengon ini di belakangnya itu temen-temen untuk dindingnya kalau saya itu pakai pakai talang karet nah temen-temen kalau lebih hemat ya temen-temen bisa pakai itu kardus yang bekas itu juga bisa sih ini sebenarnya temen-temen cuma saya nggak ada kardus adanya talang air ini makanya saya kasih itu nah temen-temen nah ini yang uniknya ini 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 temen-temen atapnya ini ya makanya yang di bagian atas ini nah kenapa saya pakai plastik ini temen-temen lah karena yang pertama memudahkan cahaya cahaya matahari masuk disini dan menghemat juga temen-temen kalau pakai plastik ini soalnya kan kalau pagi hari ini kalau misalnya pagi menjelang sore itu kan sinar apa sinar matahari bisa masuk dan kalau sedikit lebih hemat listrik soalnya kan kalau biasanya tuh kalau pagi hari untuk lampunya saya matikan ya temen-temen jadi menurut saya itu lebih ngirit nah itu ujiannya pakai plastik ini nah temen-temen mungkin kalau mau pakai plastik ini ya usahakan kalau ada sinar matahari ya temen-temen jadi nanti kalau pagi hari sinar matahari bisa masuk gitu nah ini temen-temen bisa dilihat sendiri saya menggunakan untuk eselnya ini aja saya pakai karet ya temen-temen nah ini karet ini juga nah ini yang uniknya ini temen-temen nah ini ini tuh sebenarnya ranting ya tuh ranting terus saya buat seperti ini nah nanti tujuannya kan lebih mudah kalau kita membuka ya kita nggak usah beli yang mahal-mahal temen-temen yang sementing fungsinya sama nah kalau berarti saya seperti itu kita gimana eh sedikit menghemat untuk pengeluaran makanya ya jadinya seperti ini nah itu temen-temen eh sedikit eh berbagi ini untuk pembuatan pok ini ya dan panjangnya ya 190 dibagi ini di tengah-tengah ini bisa menjadi dua pok kalau temen-temen mengikuti video yang saya buat dulu dulu kan saya membuat pok seperti ini tapi dua tingkat nah kalau ini cuma satu tingkat nah temen-temen eh bila seandainya ingin membuat seperti blog yang saya buat dulu ada dua tingkat nah untuk sebelah sini kan sampingnya ya temen-temen nah sampingnya sini kan dulu saya kasih eh tempat makan ya gini mungkin temen-temen bisa dilihat di video saya ini sini saya kasih eh tempat makan nah ayamnya tuh makanya tuh di sebelah di samping sini temen-temen nah mungkin temen-temen bisa menambahi atau bisa temen-temen temen-temen tambah itu tempat pakannya di sebelah samping sini nanti kalau ada videonya sebab saya nanti sisipkan nanti temen-temen bisa dilihat kalau saya akan itu yang tepat untuk tempat pakannya saya taruh di dalam itu temen-temen nah seperti itu nah mungkin sedikit saja temen-temen mengenai kandang kok yang sederhana ini mungkin dari temen-temen bisa membuatnya sendiri di rumah menggunakan eh bekas-bekas kayu atau bekas-bekas tanggungan yang bisa dimanfaatkan mungkin temen-temen bisa membalak memanfaatkan menjadi pantang kok seperti ini dan ini semuanya saya tidak beli teman-teman ini cuma apa itu ya ada sisa-sisa kayu dikumpulin dikit-dikit terus eh jadilah box seperti ini yang fungsinya untuk broding doce Oke teman-teman mungkin sedikit berbagi pengalaman saja dari kandang pokok ini yang saya miliki sederhana sekali tidak mewah yang penting ayamnya bisa besar bisa sehat ya temen-temen baiklah temen-temen saya akhiri video kali ini next video kita akan membahas kandang hindukan untuk ayam harap yang baru ya temen-temen nanti saya akan review lagi untuk kandang hindukannya oke temen-temen terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga eh buat temen-temen yang sudah dukung channel ini eh dari eh yang dari awal sampai sekarang ini dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak obat temen-temen semuanya tulur-tulurku semua dimanapun sampen berada Oke salam satu hobi salam ternak semoga ayam-ayam panjenengan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati